Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Interactive Distortion Tools Sebagai mana namanya, fungsi dari tools ini adalah untuk melakukan sebuah perubahan dari satu objek menjadi objek yang baru Karena kan kita memberikan sebuah efek distorsi, kita berikan distorsi di dalamnya Sebagai mana contohnya adalah pada gambar di atas ini Gambar ini adalah sebuah gambar poligonal Sebagai contoh saya akan coba gambarkan di sini sebuah gambar poligonal yang memiliki sisi point sebanyak 5 Di mana di dalamnya kita kemudian melakukan sebuah distorsi Dan distorsi di sini diberikan beberapa pilihan Kita akan coba dengan Push and Pull Distortion Apabila kita klik ke kiri, ke kanan, maka akan Anda dapatkan bentuk seperti ini, seperti bintang Dan apabila Anda tarik atau drag ke daerah kiri Anda, maka Anda akan dapatkan bentuk poligon ini menjadi sebuah bentuk bunga Seperti ini Dan apabila dari bentuk ini kemudian Anda geser, akan Anda dapatkan bentuk yang lain sesuai dengan sudut yang Anda terapkan tentunya Oke, misalnya seperti ini Anda tarik lagi, seperti ini lebih besar, menyerupai sebuah bunga Warnanya Anda ganti misalnya Oke, kemudian apabila Anda pilih Picker Tools, maka dia akan ditampilkan adalah properties awalnya Yaitu sebuah poligon dengan 5 sudut Dan dengan menambahkan sudutnya, maka Anda akan memberikan hasil yang berbeda pula Sesuai dengan jumlahnya dan Corel akan langsung memberikan kalkulasi terhadap distorsi yang sebelumnya diberikan Nah, seperti ini hasilnya Oke, saya coba dengan model yang lain Anda bisa terapkan di sini nanti, Anda akan coba-coba Misalnya seperti ini, oke Apabila Anda memiliki bentuk yang lain, misalnya bentuk seperti ini Anda lakukan distorsi apa yang terjadi Dan tentunya Anda harus sering mencoba proses-proses ini Dan mendapatkan bentuk bintang yang lebih unik Atau bentuk yang bunga yang unik juga, seperti ini Selain menggunakan Pull and Push Anda juga bisa menggunakan distorsi yang lain Misalnya, di sini Anda bisa memilih zipper distortion Di mana zipper akan membuat gerigi-gerigi seperti ini Oke Atau Anda menggunakan twist Yang mana Anda harus putar sebagaimana fungsi twist itu sendiri Oke, maka Anda akan dapatkan bentuk yang unik Dari proses distorsi yang Anda buat Oke, di sini Sangat-sangat unik sekali Dan ini akan membantu memperkaya desain-desain Anda Atau Anda dapat menggunakan Dari distorsi yang sebelumnya Saya coba copy di sini Misalnya seperti ini Saya copy Dari distorsi sebelum yang sudah Anda buat Misalnya saya buat 5 saja Oke, seperti ini Saya pilih distortion tools Kemudian saya tarik seperti ini Kemudian Anda gabungkan dengan zipper distortion misalnya Maka Anda akan mendapatkan efek yang tidak lagi Menyerupai bentuk bunga yang luas Tetapi bentuk bunga kertas yang lebih arah kotak Seperti itu Anda bisa tentukan dari mana Anda memulai perubahannya Atau Anda bisa lakukan twister distortion Di mana dari bentuk asli ini Anda bisa putar Dan tentunya Sudut atau dari mana Anda memutar Akan sangat mempengaruhi hasil dari pendistorsian yang Anda lakukan Sebagai contoh Saya coba gunakan warna yang lain Kemudian saya lakukan distorsi di sini Saya menggunakan zipper Misalnya saya awali dari tengah Maka hasilnya juga akan sangat berbeda dengan Apabila saya mengawali dari samping Seperti ini Oke, semoga dengan adanya kemampuan Anda Pengetahuan Anda tentang penggunaan distortion tools Akan semakin memperkaya di dalam Anda membuat sebuah desain-desain Selain itu, Corel sebagaimana umumnya Selalu menyediakan preset list atau list untuk melakukan perubahan-perubahan distorsi Sebagai contoh, saya memiliki sebuah kotak di sini Dan saya cukup memanfaatkan apa-apa yang sudah disediakan Yaitu dari preset listnya Misalnya saya pilih seperti ini Maka bentuknya akan menjadi seperti ini Atau saya pilih twister Maka bentuknya akan sesuai dengan preset list yang sudah kita pilih sebelumnya Maka bentuknya akan sesuai dengan setiap